Saya sangat happy banget bisa balik lagi ke kota tercinta di Temanggung, bisa apalagi datang ke gereja ini, tempat ini, mimbar ini sangat berkesan sekali. Dan perkenalkan kepada jemaat juga yang streaming, yang di rumah, halo, shalom, salam malam. Nama saya Karel, saya anak dari Pak Hadi, eh Pak Hadi Bulinda juga, anak kandung dari Bapak Pandu dan Ibulis, dan saya ponakannya Pak Hadi Bulinda. Saya lahir di Temanggung, dan saya bertumbuh dari kecil sampai sekian tahun yang lalu di kota ini, di gereja ini. Saya di sini gak mau khotbah, gak mau ada pengajaran, tapi saya pengen bersaksi aja ke Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana Tuhan bekerja di hidup saya dengan cara yang ajaib sekali, karena saya yakin seribu persen kalau bukan Tuhan, saya gak mungkin ada di sini lagi. Karena kenapa, jujur ini, yang belum tahu, saya kasih bocoran, ini adalah kesempatan saya yang kedua, bisa hidup kembali di dunia ini. Saya udah hampir passway, jadi saya mau ceritakan, kenapa Tuhan bisa balikin saya lagi, bisa kasih kesempatan saya yang kedua, untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Saya percaya setiap apa yang kita kerjakan, setiap langkah yang kita ambil, dimanapun tempat kita di Tuhan tetapkan, percayalah Tuhan punya maksud untuk kita jadi berkat buat orang sekitar kita. Saya mau mulai cerita kenapa saya bisa bilang saya memiliki kesempatan yang kedua di hidup ini. Jadi saya ingat waktu itu di bulan Maret 2020, saya itu mimpi. Saya gak pernah mimpi, karena kenapa, ya saya bukan orang pemimpi. Tapi saya mimpi di situ, saya lihat guburan saya, saya lihat batu nisan saya, jelas banget, ditulis Karel Ivan Setia Bakti, tanggal lahir saya, kemudian tanggal mati saya, itu di tanggal 30 September 2020. Jelas banget. Saya bangun, kaget, di situ saya gelisah sekali, karena saya lihat, di mimpi kita gitu, saya hanya telpon ke dua orang, yang satu, yang satu, Cianin, Cik, saya WA, Cik, ada waktu gak? Aku mimpi serem banget. Aku di situ lihat aku kuburanku, aku tahu jelas, aku di batu nisan itu, tertulis jelas, 30 September 2020. Yang kedua, orang yang saya kabarin, adik saya Abigail. saya gak berani cerita ke papi mami, gak cerita ke Patrick, segala macam, saya gak. Di situ, Cianin cuman doa, bilang, yuk doa, 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 ayo patahkan roh kematian, gitu, gitu. Cuman, saya anggap lalu aja, ah mungkin cuman mimpi, segala macam. Dan ternyata, di, deket-deket tanggal 30 September, saya lupa purchase-nya. Saya ingat, kalau gak salah, hari Senin, saya selesai kerja, hari itu saya gak lembur, saya pulang sekitar jam 8 malam, saya balik ke apartemen, saya belum makan, saya bikin kayak dumpling soup, saya panasin, makan, soup, mandi, setelah saya selesai mandi, beres-beres, mulai, tek, dari ujung kepala depan sini, sampai ke belakang, sakit, mulai sakit. Badan mulai gak enak, meriang. Saya pikir kayak, masuk angin biasa lah, atau aku, saya kecapean, gitu. Di situ, saya biasa, diemin, minum tolak angin, gak pernah, saya orang gak pernah minum obat, di situ, saya sampai minum obat berkali-kali, saking gak kuat, sakit kepalanya, gitu. Saya WA, telpon calon istri saya, soon, nanti kalau ada kesempatan, Tuhan kasih tempatan, saya bawa kesini. saya telpon, namanya Rachel, Beb, aku sakit kepala banget, kayaknya aku masuk angin deh. Udah ya, aku tidur ya. Oke. Itu berlangsung, sakit kepalanya tuh, bener-bener, gak kayak orang pusing, beda, pusing sama sakit. Ini bener-bener sakit banget. Seluruh kepala sakit. sampai jam 12 malam, gak bisa tidur. Mau minum, begitu minum, jalan sempoyongan, minum air putih, lari ke WC muntah-muntah. Lemes banget. Wah, gak beres nih badan. Apa keracunan makanan? Udah, saya bertahan sampai jam 7 pagi. Dengan kondisi seperti itu. Terus bolak-balik ke WC, muntah-muntah, minum, muntah, minum, muntah, sakit kepala, badan meriang, gak karuan. Jadi, saya ini ada sakit ya saudara. Saya ini ada diabetes tipe 1. Jadi, saya ada kondisi khusus lah, di dalam kesehatan. Dan saya pasti kasih spare kunci apartemen saya ke calon istri saya. Saya bilang, ini pegang, kalau anything something bad happen to me, kamu tahu nih, apartemen sekian, gini-gini, jadi tolong bantuin. Untung saya udah kasih. Di situ saya bilang, Beb, datang ke apartemen. Gak bisa, gak kuat. Tolong bantu beliin obat, kayak apa, kayak gitu. Begitu datang, dia bilang, kamu udah kayak zombie, muka udah pucet, putih, udah keringet dingin, menggigil, gak karuan. Akhirnya dia paksa saya ke rumah sakit. Di rumah sakit, itu waktu jamannya, awal-awal COVID. Saya di depan UGD, saya jalan sendiri, udah kayak zombie, gak kuat banget. susternya bilang, kenapa? Soalnya begitu saya di cek suhu, udah 39 derajat lebih. Jadi, saya bilang, saya keacunan makanan. Saya gak ngerti, sakit apa. Begitu di cek, yaudah, berbaring dulu, berbaring dulu, dokter semua takut, kalau saya kena COVID. Jadi, waktu itu, saya di city thorax, puji Tuhan, aman, clear semua. Jadi, dokter bilang, kamu bukan COVID. Tapi, apa ya? Saya bilang, sakit kepala banget. Di situ, saya diinfus, antibiotik, satu kantong. Sambil menunggu, ruangan rumah sakit, yang sedang disiapkan, dan lagi dicari. Karena pada waktu itu, rumah sakit lagi full banget. Jadi, akhirnya, saya dapat kamar, dokter kedua, datang, internis saya datang. Dicek, gula lagi tinggi, oke, karena saya ada sakit gula. Yang kedua, dicek semua, semua fine, tapi, kepala saja yang sakit. Dokter internis, gak bisa ngomong, panggil dokter syaraf. Dokter syaraf, datang, ini anak kenapa? Gak tahu. Itu saya masuk ke rumah sakit, di hari Selasa. Terus, akhirnya dokter syaraf bilang, harus di MRI. Otak saya, kepala saya harus di MRI. Oke, di MRI. Begitu didorong, ke ranjang saya, saya mual. Gak kuat, gak kuat. Begitu sampai bawah, udah ya, proses mau MRI. Begitu masuk ke mesinnya, ke lorong gitu, di kepala, saya benar-benar, mau muntah-muntah. Saya bilang, gak kuat, gak kuat, gak kuat, gak kuat, oke, gak jadi cancel tuh MRI. Naik lagi. Saya hanya ingat, cuma dua hal. Yang satu, dibangunin, oke pak, saya cek dulu gula darah ya, sama yang lain-lain. Bapak makan ya, gak bisa makan saya. Oke pak, infusnya gimana? Gimana sakit kepalanya, dari satu sampai sepuluh berapa? Saya cuma jawab, sembilan. Gak ingat. Saya cuma ingat dua hal itu. Jadi dari hari Selasa, sampai hari Jumat, saya cuma ingat dua hal itu. Sakit kepalanya, dari satu sampai sepuluh berapa? Sembilan. Sembilan. Terus udah, blackout, blackout gitu. Sampai akhirnya, dokter paksa, harus MRI. Karena, dari tiga dokter itu, mereka katakan, saya ada gejala mengingitis. Jadi, takutnya mengingitis nih, selaput otak nih, karena sakit kepala, sakit kepala. Akhirnya di situ, dokter, Anastasi datang, dia bilang, oke pak Karel, harus di bius total. Cuman, kalau bius total, konsekuensinya tahu ya, bisa bangun lagi, bisa enggak. Jadi di situ, orang tua harus, sign tanda tangan, pernyataan, kalau sampai, gak bangun lagi ya, bukan salah kedokteran, atau gimana. Di situ, saya di bius total, harus puasa, masuk ke MRI lagi. Di situ, saya gak ingat, sama sekali. Akhirnya, kata papi, dan calon istri saya, Rachel, yang nemenin ke bawah, saya itu, gak bisa, udah bius total aja, gak bisa diem. Gerak, terus gerak, terus kepalanya, saking sakitnya kali ya. Sakit banget. Gerak, terus gerak, terus sampai akhirnya, berhasil di MRI, selama berapa jam, 4 jam ya. 4 jam, saya di ruangan MRI itu, harusnya cuman sebentar. Dan akhirnya, papi sama Rachel, kayak nungguin, ini anak bangun gak ya, ini anak bangun gak ya. Ditungguin, lama banget, gak bangun-bangun, gak bangun-bangun. Dan, puji Tuhan, saya bangun, kalau gak bangun, saya gak ada disini, gak kasih kesaksian, kesaudara. saya bangun, saya gak sadar, katanya Rachel, saya begitu bangun, saya cuman kayak lagi meluk seseorang, bilang, thank you ya. Udah. Begitu dokter, bilang, saya udah bangun, udah siuman, dokter cuman bilang satu, kalau dia, minta makan apa, turutin. Mau makan manis, kayak mau makan apapun, turutin, kasih makan aja, yaudah. Begitu saya ditanyain, udah bangun, rada sadar, ditanya, mau makan apa? Saya cuman jawab, yang di otak saya apa, Jeko, donat Jeko. Akhirnya dibeliin, saya makan. Dan ajaibnya, setelah saya bangun, saya udah merasa, sakit kepala saya, sangat berkurang. Dan disitu, saya minta pulang. Saya bilang, saya minta pulang, udah pulang aja pulang, saya udah enakan, kalau enakan. Tapi, harus panggil dokter dulu, segala macem. Saya sampai bilang ke papi mami, papi mami harus, swab PCR. Papi bilang, ya, nanti hari Sabtu ya, besok, karena udah sore, udah malam, gak bisa. Kenapa harus Sabtu, lama banget? Kenapa gak hari Rabu, besok aja? Jadi, jadi otak saya masih gak singkro, untuk saya sadar-sadar, udah di hari Jumat, Sabtu. Jumat-Sabtu, saya baru sadar, bener-bener full conscious. Ternyata, saya tuh, tiga harian tuh, udah black out, bener-bener. Jadi, gak tau, gitu. Itu ajaib banget, Tuhan bisa sembuhin saya. Saya sampai, sama koko angkat saya, di Jakarta, dia sampai bilang, kamu harus ke Profesor Eka, bedah syaraf otak, kamu harus tanya, bawa semua laporan, tanya, kamu tuh sakit apa? Saya sampai ke sana, dicek, dia juga bilang, siapa yang bilang kamu mengingitis? Dokter di rumah sakit, Pak. Gak ada tuh, saya lihat mengingitis, saya cuma lihat, di MRI kamu, syaraf di otak kamu tuh, ada yang kaku. Tapi, saya tidak menemukan, satu pun gejala mengingitis, di otak kamu. Udah, pulang. Udah, gitu aja, sesimpel itu. Nah, pada waktu saya mengalami itu, saya masih gak sadar, apa yang terjadi saya, biasa aja. Nah, begitu, Patrick doa, Bunani doain, semua, segala macem, Patrick dapat penglihatan, kalau ada kayak, sorban hitam, yang melilit di kepala saya. Dan, begitu lama-lama, dilihat, ternyata bukan sorban, ternyata itu ular, ular hitam. Ular hitam, yang mencengkram di kepala saya. Dan, Tuhan bilang, Patrick gak pernah ngomong ke saya, dengan kayak, dateng, duduk, rel. Tuhan bilang gini, gak pernah dia, dia kalau dapat sesuatu, selamanya cuma WA, gitu, udah, gitu. Tapi, disitu dia dateng, dia bilang, Tuhan bilang, kamu suruh beresin kepahitan. Kepahitan, saya bilang. Kepahitan apa? Oke, yaudah, saya cuma, papi ngajak doa, semua, cabut ya, kek kepahitan, gini, 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 oke, done. Yaudah, saya berjalan aktivitas seperti biasa. Disitu, saya benar-benar masih belum Tuhan bukain. Saya mau cerita, itu pengalaman saya satu, saya mau, background, kenapa saya bisa ngomong kepahitan, segala macam. Saya lahir di Tepanggung, saya lahir di gereja ini, betul kata, Pak Vincent. dari kecil, saya ikut pelayanan di sini, ikut nari, pelayanan musik, semua, saya bertumbuh di si gereja ini. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2015, 2016, pertama kali saya sakit. Saya diagnosis, ada diabetes, dan saya gak tahu itu apa, segala macam. Ternyata, saya baru dibukain Tuhan, selama ini itu saya, memiliki respon hati yang salah. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke, temanya School of Life. Kenapa School of Life? Saya bilang sama Pak Hadi, Pak, saya tidak kompeten untuk jadi pengajar, saya tidak kompeten untuk berkotbah, karena kenapa saya gak punya gelar title itu semua? Saya bukan evangelis, saya bukan PDM, saya kuliah pun gak lulus, saya gak punya title, cuman, saya di sini pengen bersaksi, membagikan pengalaman hidup saya. Makanya, oke, setuju, namanya School of Life. Kenapa? Karena saya, bilang, saya sekolah kehidupan bersama Tuhan. Next slide. Oke, ini, sikap hati. Ini yang Tuhan bicara ke saya, ayatnya di Ibrani 12, ayat 15. Saya bacakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri, dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saya lahir diri keluarga Kristen, saya udah pelayanan, tapi saya membiarkan akar pahit itu bertumbuh dalam hidup saya, sampai terjadinya, menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang. Saya gak jadi berkat, buat kerja di tempat ini. Mungkin orang-orang wajah-wajah lama, tahu saya dari kecil, gimana saya bandelnya, dari saya kecil, imut-imut, sampai saya amit-amit, sekarang imut-imut lagi di dalam Tuhan, amin. Banyak pengalaman hidup, tapi saya membiarkan akar pahit itu tumbuh dalam hidup saya. Tahun 2016, saya tepatnya, saya pergi meninggalkan temanggung, dengan alasan, mau kerjalah, apalah, tapi gak ada, clear communication, saya bilang Pak Hadi, Bu Linda, izin, segala macam, enggak. Karena kenapa saya pahit, sebenarnya sama Pak Hadi, Bu Linda, dengan Vincent, Victor, Chris. Karena kenapa kayak, kita saudara dari kecil, bertumbuh bareng, tapi dengan adanya pelayanan, gini, ada gesekan hati, segala macam, saya gak beresin langsung, ada misperception, itu wajar biasa, sebenarnya. Karena kenapa kita itu diciptakan Tuhan, masing-masing orang unik, dan kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing itu, setiap individual orang, harusnya kita dalam komunitas yang benar, kita bisa jadi satu, menunjulkan, menonjulkan kelebihan kita masing-masing, untuk kita jadi berkat, jauh, pancarannya gitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya membiarkan kepahitan, saya pahit dengan Pak Hadi Bulinda, boleh tanya beliau, saya sampai, live group dari, WA Family, dari Line, live group dari, gereja, Instagram, social media, saya blog semua, saya udah gak mau hubungan. Saya sampai, sepahit apa, tanya nanti calon istri saya, saya bilang, Beb, sampai kita menikah, saya gak akan undang, Pak Hadi Bulinda. Karena buat saya, mereka bukan keluarga saya. Mereka orang lain. Hanya saya kenal, happens, kita keluarga oke fine. Dari struktural, formalnya, kita keluarga, dari hubungan darah, kita cuman, saya gak akan undang Pak Hadi Bulinda. Saya bilang, sampai sedemikian pahitnya. Sampai kejadian apa, saya hampir, lewat. Tuhan bilang, tipis, antara saya, hidup kembali, atau saya meninggal, dengan masuk neraka, karena tipis banget. Karena kenapa? Kepahitan. jadi dari kecil, tidak menjamin, orang dari kecil hidup dari keluarga Kristen, pelayanan, semua segala macam, gak menjamin. Kalau kita belum beres di hati kita, kita masih menyimpan kepahitan, hal-hal yang gak benar di hati kita, bahaya. Sangat bahaya. dan saya menghimbau, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, beres di hati. Ini poin paling penting, di hidup kita. Sampai akhirnya, saya memutuskan, Mami waktu itu, ngomong, Nak, masuk lagi ya, di grup family. Oke. Tapi saya gak pernah bahas, gak pernah ngobrol, segala macam. Saya pernah ribut gede, di grup family, sama Pak Vincent, tentang hal sepele. Lagi-lagi saya tersinggung, kenapa hati saya gak beres. Saya masih menyimpan, akar kepahitan itu. Mungkin saya udah pangkas, pohon-pohon rantingnya, tapi apa akarnya, saya belum cabut benar-benar akarnya itu. Sampai akhirnya, kurang lebih, dua bulan yang lalu ya Pak ya. Pak Hadi ke Jakarta, saya baru mau memutuskan, saya yang paksa, diri saya dan, calon istri saya, Beb, ketemu Pak Hadi Bulinda, ketemu Vincent Victor. Saya pengen banget ketemu Grace, udah lama gak ketemu. Waktu dari sekian tahun, saya meninggalkan Temanggung, baru pertama kali itu, saya mau datang, peluk sama Pak Hadi Bulinda. Mau nangis ya. Benar ajaib Tuhan. Tapi di situ, Tuhan mulai pulihkan, mulai pulihkan hati saya, mulai memulihkan, cara pandang, cara pikiran saya. Saya memakai, cara pandang, pikiran Tuhan. Bukan lagi, kekuatan manusia. Itu, saya mau share tentang, sikap hati, dan akar kepahitan itu, sangat bahaya. Bisa ujung-ujungnya apa? Maut. Saya hampir gak selamat, gara-gara kepahitan. Yang kedua, next, tentang, cinta akan uang. Ayatnya di 1 Timotius 6, ayat 10, karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang. Sebab, oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya, dengan berbagai-bagai duka. hal yang kedua, Tuhan beresin dalam hidup saya, adalah, akar cinta akan uang. Kenapa? Karena, ini yang membekas di hidup saya, karena kenapa? Dari kecil, saya, dari keluarga papi, dulu, sempat jadi pendeta di sini, sorry ya pap, saya bukain, gak apa-apa. Kehidupan financial kita, gak begitu bagus, sangat berkekurangan, justru kita ada hutang, lumayan, disitu saya dulu ingat banget, ayo, beriman, beriman, kita ke Israel, kita ke sini, pelayanan, pelayanan, oke, beriman, gimana Tuhan caranya beriman? Saya ingat banget, waktu saya kuliah di, Jakarta, di tempatnya, Pak Budi, Bu Susi, halo, salah satu orang, aduh, kayak udah saya anggap, papi, mami saya juga sendiri, saya nginep di rumah beliau, selama Jakarta, saya kuliah, saya ingat banget, waktu saya kuliah di Jakarta, ketemu sama Joshua, anaknya Buin, dia bilang, Rel, kamu belum punya mobil? Belum. Ayo, beriman, kamu harus punya mobil. Amin. balik lagi, how? Gak ngerti, oke, beriman, beriman, beriman untuk punya mobil, tapi, motivasi hati saya itu salah, karena kenapa? Saya menginginkan mobilnya, menginginkan hartanya, bukan menginginkan Tuhan ya, karena kenapa di Alkitab bilang, dimana hartamu berada, disitu hatimu berada. Bahaya, karena kenapa? Cinta akan uang, itu bahaya banget. Bisa sampai apa? Kalau kita cinta akan uang, kita menyimpang dari iman kita, menyimpang dari tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita, dan akibatnya apa? Menyiksa diri, dengan berbagai hal yang duka. Bahaya. Saya jujur, begitu keluar dari temanggung, tidak langsung enak, saudara. Pertama kali saya ke Jakarta, saya tetap merantau kemana-mana, disitu, saya tinggal di tempat cafe teman saya, saya hanya tidur di sofa cafe, cafe teman saya, saya hanya bilang, saya numpang tidur, numpang mandi di kamar mandi, saya akan bantuin cuci piring, bantuin jadi waiters, bantuin raci kopi, kayak apa, saya lakuin semuanya. Cuman, kasih saya tempat tinggal di sini. Saya start dari benar-benar zero. Saya start dari benar-benar minus. Tidak langsung bisa boom, wow Tuhan berkati, segala macam. Tidak dari benar-benar zero. Saya ingat banget, koko angkat saya, di Jakarta, saya ketemu beliau, pada waktu itu beliau adalah, reguler customer cafe kita. Setiap sore dia datang, minta tolong bikinin kopi, saya layanin, saya ajak ngobrol, sesimpel itu. Tapi, namanya penyertaan Tuhan, itu ajaib. Dan satu hal, sebelum saya lupa, saya sangat bersyukur, kedua orang tua saya, menanamkan, roh pengenalan akan Tuhan, dalam hidup saya, dari kecil. Jadi dari kecil itu, sebelum berangkat sekolah, waktu saya masih imut-imut, ayo belum sekolah, baca firman Tuhan, di tembok tuh, mami tulis tangan, ayo perkatakan firman, takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan, apa-apa-apa, semua banyak banget. Dulu namanya masih anak, disuruh yaudah melakukan aja. Tapi, gak ngerti gitu. Roh pengenalan akan Tuhan, sangat luar biasa. Jadi menghimbau, bapak ibu yang punya anak, masih kecil, baby, tanamkan dari kecil, pengenalan akan Tuhan. Itu yang gak akan bisa lepas, dari hidup saya. Jujur, selama, saya gak bisa dengerin lagu, bukan gak bisa, saya sangat, sangat dengerin lagu rohani, dimanapun saya berada. Tiap malam, saya kalau gak bisa tidur, dengerinnya, khotbah. walaupun saya berada di dunia, benar-benar dunia kerja, tapi itu gak bisa hilang, dari hidup saya. Kalau ada yang bertanya, gimana sih mulai start dari mana? Waktu itu, karena saya belum mengerti, kebenaran firman Tuhan, saya mengandalkan, kekuatan diri saya, dari 5-6 tahun yang lalu, koko angkat saya, panggil saya ke kantornya, dia nanya dua hal. Kamu beneran mau kerja? Bener kok, apa aja saya kerjain? Mau cuci piring, foto buah, bersih-bersih, saya lakuin. Oke. Yang kedua, koko mau tanya, kamu mau jadi partner kerja koko, atau kamu mau jadi pegawai koko. Di situ, saya diem bentar. Gimana ya? Mau jadi partner, gak punya modal, gak punya duit, utang banyak. Mau jadi pegawai doang, saya punya mimpi besar, saya bisa sukses. Gimana ya? Di situ saya, gak banyak mikir, saya ngomong langsung, kok, saya mau jadi partner koko. Tapi, saya ceritakan background history saya, saya gak punya apa-apa, utang lumayan banyak. Saya punya dua hal. Saya punya waktu, karena saya kabur dari temanggung, saya gak punya keluarga, gak punya beban, gak punya pacar, pada waktu itu gak punya keluarga di sana, jadi saya punya waktu bebas. yang kedua, saya punya otak, dan saya punya tenaga. Saya jawab dua hal itu. Jadi, koko angkat saya bilang, oke deal. Saya bilang, kok, apapun itu yang kita kerjakan, tolong modalnya dihitung hutang aja. Pada waktu itu, kurang lebih, saya punya hutang 500 juta untuk modal kerja sama koko saya. saya bilang, tolong nanti saya ada sharing profit dikit, saya cicil, 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 cicil. Oke, gak apa-apa, gak usah pusing. Yang penting kamu niat mau kerja. Oke, saya jalan dari situ, saudara. berapa tahun? Empat tahun. Bisa sukses? Bisa. Bayar harganya? Mahal. Kenapa? Saya, jujur, dengan keadaan sakit, saya kerja keras, gak mikirin kesehatan, saya yang korbanin apa? Family. Saya gak punya waktu sama keluarga. Pada waktu itu, oma saya masih hidup, dan dirawat di om saya di Tomang, di Jakarta Barat. Saya tinggal di Puri, Jakarta Barat juga. Papi, mami sering banyak di Tomang. Dekat gak? 15 menit ke sana. Bisa ketemu gak? Bisa. Tapi dengan kesibukan saya kerja, saya gak punya waktu untuk family. Kedua, kesehatan saya semakin parah. yang dikorbankan banyak. Dan hasilnya, ya segitu. Kenapa? Karena modal saya dua tuh waktu itu. Waktu, dan otak, dan tenaga saya. Coba saya bilang, kok modal saya tiga? Apa? Pertama, saya punya Tuhan. Yang kedua, saya punya waktu. Yang ketiga, saya punya otak, saya punya tenaga. jalan, ayo. Kenapa? Yang sangat powerful di hidup kita, itu karena kita punya Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya, buat Tuhan, membalikan kehidupan kita, semudah membalikan telapak tangan. Ada amin? Amin. Supaya gak tegang ya. Jadi, ajaib banget. Saya, mulai dari situ, saya kerja-kerja-kerja, akhirnya saya punya pacar, yang sekarang, jadi, akan jadi calon istri saya. Hubungannya harmonis gak? Enggak. Kita sering berdebat, kita saling demanding, kita saling, ya ribut lah. Kenapa? Karena saya, gak punya waktu, meluangkan waktu, untuk calon istri saya. Karena namanya hubungan, itu pasti dibutuhkan, komitmen. Betul ya, bapak ibu yang udah menikah, adik kakak yang lagi punya pacar, atau udah menikah berapa tahun, pasti membutuhkan komitmen. Begitu pula, hidup kita dengan Tuhan, membutuhkan komitmen. Komitmen untuk, baca kitab tiap hari, menjalin hubungan dengan Tuhan tiap hari. Kalau bahasanya, engkong, engkong yusak, jalanin sama Tuhan, glinding way sama Tuhan. Melibatkan Tuhan day by day, itu butuh apa? Komitmen. Jadi semua itu butuh komitmen. Apalagi sama hubungan suami istri, juga sama. Sama pacar, juga sama. Pada waktu itu, saya komitmen saya, lebih kemana? Lebih ke uang. Karena apa? Saya belum potong akar cinta uang saya. Singkat cerita, saya itu sampai udah tunangan, official tunangan, sama calon istri saya. Tapi, pada waktu bulan, apa ya, kalau gak salah, Juni, Juni 2021, kami, official putus, berantem gede. Kenapa? Karena saya masih punya cinta uang. Saya ngejarnya ke hal-hal dunia. Duit, 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 saya menilai semua dengan duit. Gampang lah, bayar aja. Gak punya waktu, gampang lah, bayar aja. Kamu butuh apa? Butuh makan. Mau makan apa? Gampang lah, bayar aja. Ngeri, cinta akan uang. Ngeri banget. Semua dinilai dengan duit. Bukan dari, dengan value. Saya more to money, bukan more to value. Sedangkan, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita harusnya more to value. Value kita yang lebih diangkat. Karena kenapa? Kita punya Tuhan. Kita punya skill, kita punya knowledge semua. Ini ngeri banget. Sampai akhirnya kita putus, kita break, tapi, balik lagi, karena pengelan akan Tuhan, kita break, ngomong gini, kamu doa, kita emang jodoh atau enggak? Yang kedua, kamu doa, saya doa, kita intropeksi diri. Apa yang salah, dari hubungan kita? Kita doa, jalanin, waktu itu, calon istri saya, ikut komsel, beberapa komsel, saya juga, mendekatkan diri ke Tuhan, banyak baca firman, banyak melihat, youtube kodbah, berusaha cari komunitas, yang benar. Di situ, Tuhan, membukakan, apa cinta uang? Kalau kita punya, akar cinta uang, hidup kita lebih more to money, kita tuh dibutakan. Kita enggak bisa melihat, sesuatu hal yang ajaib. Kita enggak bisa lihat, orang dari value-nya. Kita enggak bisa menghargai orang, dari value-nya. Ah, cuma kayak gini, bisa kok digantiin dengan uang. Ngeri. Jadi, saya menghimbau lagi, bapak, ibu, saudara, semua, mari kita beresin hati kita, terutama tentang kepahitan, karena kepahitan itu, ujung-ujungnya bisa ke maut. Yang kedua, cinta akan uang, karena kenapa, itu ngeri, bisa membutakan kita, dan akibatnya apa tuh? Bisa menyiksa diri kita, dengan berbagai-bagai duka. Sangat-sangat, seram. Dua hal itu, sikap hati kita harus benar, di hadapan Tuhan. Oke, ada pertanyaan, next, how? Gimana kamu bisa, mencapai titik, apa yang kamu sekarang? Saya bilang, dengan jujur, saya do nothing, tapi, saya percaya, itu karena pertolongan Tuhan. Tapi, saya melakukan bagian saya, saya, terus kerja keras, mengisi diri saya, dengan hal-hal positif, bisa next slide. Nah, what next? Ini, saya mencoba, menjelaskan, roadmapnya, seperti apa. Pertama, kita harus, beresin, mengenai hati kita. kalau kita sudah beres hati kita, dengan Tuhan, hubungan kita, baik sama Tuhan, dengan baik, dengan keluarga, semua, dengan teman kita, kita tidak punya musuh, itu akarnya, dari mana sih hati? Ketika hati kita, sudah berbalik dengan Tuhan, kita sudah beres hati kita, what next? Dari dulu kita belajar, kita, tangkap, remah yang dari Tuhan, untuk menjadikan, dari roh itu, menjadi daging, dari roh itu, menjadi nyata, tapi, how? Nextnya apa? Ini, kita harus menangkap, visi dan tujuan, Tuhan, dalam hidup kita, kita harus tahu, siapa kita, di hadapan Tuhan, dan manusia, ini first stepnya, ketika, kita punya remah, kita tuh harus benar-benar, tahu, remah kita tuh apa. Next? Belum. Saya harusnya, ada beberapa gambar, gambar dokter, gambar polisi, gambar pilot, ah ini, oke, ini ya, saya, kenapa saya, kasih gambar ini, ada, anak, menang, dapat piala, jadi champion, ada, profesinya sebagai chef, ada, yang jadi arsitek, ada yang jadi polisi, ada yang bisnismen, ada yang, jadi dokter, ada yang jadi pilot, dan banyak lagi, berbicara tentang apa sih, ini sebenarnya, untuk guidance kita, sebenarnya, visi ilahi Tuhan, dalam hidup kita tuh, Tuhan mau jadi kita tuh, seperti apa, ini first stepnya, guidance kita, next, visi Tuhan, nah, siapa kita, kita di hadapan Tuhan, dari dulu, tadi, saya ketemu Pak Saroso, Pak Hosea, beliau langsung bilang, rel, inget gak, nubuatan Tuhan, 12 tahun yang lalu, Pak Bob, dengan, Pak Widodo, kalau gak salah, Tuhan bilang, kamu akan jadi, saudagar, pedagang, Tuhan ingetin, iya ya, dan saya, dari dulu kecil, saya punya kerinduan, saya pengen jadi, entrepreneur, yang sukses, saya pengen jadi, pengusaha yang sukses, yang sukses, tapi, belum jadi berkat, pengusaha, begitu, ada Tuhan di dalamnya, dia bukan ngomong, kata-kata sukses, dia diberkati, dan dia menjadi, berkat, itu, bedanya, dan itu, apa sih, itu sebenarnya, Tuhan tuh udah tanemin, di hidup kita, ini loh, nak, tujuan hidupku, Tuhan, buat kamu, kamu tuh, akan jadi dokter, dokter, dokter yang hebat, yang, melalui hidupmu, jadi dokter, banyak orang diselamatkan, banyak orang, akan menjadi berkat, nih loh nak, tujuan hidup, Tuhan yang ilahi, untuk kamu, itu apa, jadi chef, jadi tukang masak, lewat masakanmu, lewat makanan-makananmu, orang tuh, akan diberkati, Tuhan bisa, menjangkau jiwa, lewat berbagai macam cara, lewat masakan kita, lewat, pijetan fisioterapi kita, lewat, public speaking, banyak macam, tapi kita harus tahu dulu, visi Tuhan dalam hidup kita tuh, tujuan hidup, Tuhan dalam hidup kita tuh, apa, contoh, berarti yang saya sebutin itu, adalah mimpi-mimpi kita kan, cita-cita kita, tapi bukan dari diri kita sendiri, tapi, harus ada pelibatan, tangan Tuhan, dari Tuhan tuh, pengen hidup kita, jadi seperti apa, contoh, kok Freddy, fotografi, halo kok, si Pony, jadi fotografi, yang memberkati banyak orang, bisa lihat, kita bisa capture, setiap momen-momen, bahagia orang, ketika, dia lagi sedih, lewat fotonya kok Freddy, orang ingat lagi, Tuhan baik ya, Tuhan baik ya, Tuhan bisa, sampai di titik ini, Tuhan baik ya, saya ingat waktu itu, di foto, saya kok Freddy, perni, priwetnya, di sawah-sawah, pakai padi, ajaib ya Tuhan, tujuan ilahi Tuhan gak? Ilahi Tuhan, cita-cita kita, profesi kita, itu adalah tujuan ilahi Tuhan, dalam hidup masing-masing kita, kita dipanggil, menjadi, pribadi individu, yang berbeda-beda, tapi kuat, di dalam Tuhan, tapi tentunya, dengan fondasi yang benar, adalah motivasi hidup kita, yang benar, next, nah ini, dari hati, kita menangkap, visi dan tujuan Tuhan, yang ilahi dalam hidup kita, yang ketiga, apa nextnya, adalah misi, misi di hidup kita, misi hidup kita itu, apa sih, berbicara tentang progres, dan planning, dalam hidup kita, tapi, kita harus jalaninnya, day by day, dari hari ke hari, hari ke hari, saya jujur, kemarin ikut doa pagi, di lantai 4, saya happy banget, kenapa, saya lihat wajah-wajah, yang setia, dari saya kecil, saya disini juga, saya lihat wajah-wajah, yang sangat-sangat setia, dari saya kecil, sampai saya sudah bertumbuh, umur saya 27 tahun, sekarang, wow, masih ada Tante Siwa, halo Tante, yang tiap hari, kami dulu partner, membersihkan tabut Tuhan, disini, ingat banget, bantuin, Tante bukain tira, masih semprot, ngelap-ngelap, piano, drum, semua di check-in, setia sekali, saya bersyukur banget, itu, yang kita build, day by day, kesetiaan, progres kita, day by day, misi itu, kita jalanin sebagai apa sih, self development, self development itu, adalah pengembangan diri kita, pada waktu hati kita, sudah mulai benar, di hadapan Tuhan, kita menangkap visi, tujuan ilahi Tuhan, dalam hidup kita, sebagai profesi, dan cita-cita kita, seperti apa, nextnya apa, kita harus dipenuhi juga, kita diperlengkapi juga, dengan self development kita, self development itu apa, pengembangan diri kita itu apa, mulai dari karakter kita, saya dulu orang yang pemarah, tanya Pak Hosea Saroso, saya dulu, suka berantem, suka emosi, saya itu orang pemarah, temperamen, dari mulai karakter, saya sangat, mood swing banget, saya, orangnya mellow banget, tanya Bu Linda, kalau gak percaya, mellow banget, karakternya, sampai, saya ingat banget, Bu Linda pernah doain saya, Tuhan bilang, kamu nanti suatu hari, mamah lihat, kamu menjadi pribadi, yang sangat luar biasa, menjadi pribadi yang, kamu punya hati yang kuat, kamu menjadi pribadi yang kuat, ingat banget, Tuhan doain, lewat Bu Linda ke saya, Tuhan bilang ke Bu Linda, mama lihat, kamu berada di, gedung-gedung yang tinggi, dan itu, berapa tahun yang lalu, Tuhan benar-benar, realisasikan dalam hidup saya, saya punya kantor, di gedung benar-benar tinggi, itu ajaib, tapi mulai dari mana sih, kita harus benahi dulu karakternya, karakter hidup kita, saya, udah tau tujuan hidup saya, saya pengen jadi pengusaha, yang memberkati banyak orang, kalau namanya pengusaha, itu harus belajar apa sih, belajar pakaian rapi, harus dress well, cara berbicara kita, pembawaan diri kita, saya sampai sekarang, keep professional, dengan partner-partner saya, dengan teman-teman saya, saya kalau ketemu, saya selalu ngomong, Bapak, Ibu, pada kemarin, saya ketemu Pak Wahyu, itu jangan ngomong, Bapak, saya masih muda lah, saya bilang, sorry Pak, saya terbiasa, kenapa saya, keep professional, saya akan manggil, orang-orang, Bapak, Ibu, enggak panggil bro, sis, DK, enggak, saya panggil Bapak, Ibu, kenapa? target saya, saya memposisikan diri, standar saya, saya sebagai pengusaha, harus profesional, saya mulai merubah, cara berpikir saya, cara pandang saya, saya belajar, untuk menyikapi, meresponi, berreaksi terhadap sesuatu, itu tidak langsung, merespon langsung, ini sekian, ini, ini, ngejudge orang, ini, enggak, 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 saya mulai belajar, saya memposisikan diri, kalau saya berada di, posisi orang itu, seperti apa ya, saya mulai memandang, melihat suatu masalah, dari helikopter view, artinya apa, kita memandang, dari kacamata, yang 360 derajat, lihat, masalah itu, jangan langsung meresponi, bertindak, bereaksi, nanti bisa takutnya, endingnya salah, karena kenapa, oh ternyata orang itu, melakukan kayak gini, reasonnya seperti ini ya, itu saya mulai rubah tuh, boleh tanya, papi, mami saya, saya dari dulu, orang yang enggak pernah, baca buku, yang baca buku itu, Patrick, krokol saya, sekarang, saya kemana-mana, bawanya buku, saya mempaksa, disiplin, untuk self development, karakter yang saya tahu, itu jelek, saya mulai belajar, sedikit, sedemui sedikit, mengurangi, dulu, ya ada ropet, tahulah teman dari kecil saya, saya kalau ngomong, ya namanya bro, ada kata-kata kasar lah, kata-kata binatang lah, itu mah biasa, cuman, begitu saya tahu, kebenaran, saya tahu tujuan ilahi Tuhan, saya dipanggil sebagai pengusaha, yang memberkati, saya stop, saya enggak pernah, melontarkan kata-kata kasar, kalau di Jakarta, itu biasa, saya enggak pernah, berusaha semaksimal mungkin, sopan, dengan orang, itu apa, self development, saya belajar, mengatur, hidup saya, dari manajemen, manajemen waktu, saya dulu, 4-5 tahun itu, kerja keras, selalu enggak pernah, memperhatikan kesehatan saya, sekarang, saya, bukan lumayan sehat, saya belajar hidup sehat sekarang, saya, meracuni Bapak, Hadi, dan Ibu Linda, ayo hidup sehat, ayo olahraga lagi Pak, ayo jalan, ayo jalan, kenapa, itu, self discipline, manajemen waktu, kadang orang gini, saya, udah kerjaannya banyak, saya sibuk, segala macam, saya enggak punya waktu, enggak punya waktu, kalian enggak punya waktu, atau, tidak mau, meluangkan waktu, beda tipis, saya enggak bisa, ke gereja, kalian enggak bisa ke gereja, oke, ada live streaming, yang sudah didukung dengan digital, dunia digital yang sangat hebat, saya enggak bisa doa, saya enggak bisa baca alkitab, kalian enggak punya waktu, karena sibuk, atau kalian tidak mau, meluangkan waktu, kalian tidak mau make time, dulu saya, selalu saya mengomong, eh, kamu harus jaga kesehatan loh, enggak ada waktu lah, olahraga, ngegym, segala macam, aduh, capek lah, enggak ada waktu, tapi sekarang, bisa enggak? bisa banget, kenapa? saya make time, saya meluangkan waktu, untuk saya, berolahraga, setiap hari, kalau bisa, dari makanan, saya suka banget gorengan, tanya, kok Adi, dulu kita badminton, setelah badminton, kita apa kok, gorengan, dimana, roli kurang, ayo urunan, dapet berapa, setelah itu, apa, minumnya ester, dimana, angkringan le, Joko, itu udah pasti, sekarang, kemarin, mampir ke Tegal, saya hobi banget, makan tahu peletok, tahu aji Tegal, makan aja enggak, kenapa? saya harus jaga, kesehatan saya, saya harus jaga, disiplin, manage waktu, manage kesehatan saya, belajar namanya, management, management itu apa? manage, manage itu, ya mengatur, belajar mengatur hidup kita, kalau kita udah tahu, tujuan kita, istilahnya gini, saya SD, saya sekolah di SD Masehi, biasa, cuman ketika SMP, SMA, saya homeschooling, jadi, saya hanya denger-denger dari teman-teman saya, katanya kalau udah mulai SMA, itu udah mulai dipisahkan, antara IPA dan IPS, betul ya, itu kenapa? karena, kuliahnya nanti, tergantung ambil jurusan kuliah apa tuh, mau ambil jurusan arsitek, mau ambil jurusan, desain grafis atau apa, harus penjurusan kalau dulu, itu same thing dengan hidup kita sebenarnya, kalau kita lihat atlet-atlet di Tiongkok sana, di negara China, mereka udah tahu tujuan hidup mereka, dari sangat-sangat kecil, umur 3 tahun, mereka udah dipaksa, kalau mereka mau jadi atlet, misalkan badminton, dia udah dipaksa, dari umur 3 tahun, untuk apa? latihan badminton, saya pernah lihat videonya, anak-anak kecil di Jepang, di China, latihan apa? latihan pingpong, ayo gini terus, dari kecil, nangis, capek, tapi orang tuanya, mau gak mau harus tega, melatih, kenapa? orang tuanya tahu, nak, kamu bayar harga sekarang, kenapa? karena tahu, tujuannya, kamu tuh akan jadi atlet pingpong, kamu bukan jadi chef, tapi atlet pingpong, jadi dari kecil tahu, dan dia latihannya, bukan masak, latihannya apa? fisik, latihan pingpong, orang atlet pingpong, gak mungkin latihannya, tenis, gak mungkin latihannya basket, beda, jadi tahu, kita setelah tahu, tujuan hidup ilahi Tuhan dalam hidup kita, kita tahu, dan kita mengerjakan bagian kita, untuk mencapai kesana tuh, seperti apa step by stepnya, skillful, skillful tuh apa ya? kalau latihan, kita pengen jadi chef, ya belajar masak, kalau saya udah pasti gak bisa masak, kenapa? saya gak suka bawang, motong bawang aja takut, kenapa? begitu lihat bawang aja udah takut, saya udah pasti gak bisa jadi chef, tapi, kalau orang jadi chef, harus latihan gak? latihan, potong pisaunya gimana, belajar dari Youtube, cara ngasah pisau yang baik, dan benar seperti apa, sama, semua sama, nah, knowledge, knowledge itu apa ya? pengetahuan kita harus isi, hidup kita dengan, pengetahuan-pengetahuan, daripada kita nonton drama Korea, yang nangis-nangis, aduh, cantik, ganteng, ya lia ya, PTS, daripada kita mengidolan gitu, lebih baik apa? kita baca buku, kita penuhin hidup kita dengan knowledge, contoh, kemarin saya ada sharing dengan, guru-guru di Shekinah, yang tercinta, saya bilang gini, kalau kita mau jadi, eming kita jadi guru internasional, udah ngelola kata-kata internasional, berarti apa? basicnya, kita harus bisa, bahasa Inggris, basic, kalau kita ngomong, saya guru internasional loh, tapi saya gak bisa ngomong bahasa Inggris, diragukan nih, bener gak ya? daripada kita ini, tapi bisa gak saya ngebut, saya ini guru internasional, bisa, gimana caranya saya bisa jadi guru internasional, saya nambahin knowledge saya, dengan apa? belajar bahasa Inggris, tambahin skill kita, tambahin knowledge kita, untuk jadi kita seperti apa, pembawaan diri, itu penting sekali, di dunia kerja, first impression itu, sangat-sangat penting, pembawaan diri kita, sangat-sangat penting, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku, kita bisa behave, gak kontrol, hidup kita enggak, itu sangat-sangat penting, udah gak mungkin, orang begitu ngomong meeting, masih makan lah, itu udah gak mungkin, begitu kita namanya ngomong meeting, yang ada di depan kita adalah apa, buku catatan kita, tools kita, ipad, laptop, minum, air putih, kopi, untuk kita, supaya tetap fokus, udah gitu, gak mungkin, kita masih ngangkat kaki lah, saya pernah gitu, lagi meeting sama orang, gak sengaja, kakinya sila gitu, kaget, iya iya iya, lupa lagi meeting, itu kadang apa, kebiasaan, jadi, kita harus membiasakan diri, dari manajemen kita, skill kita, knowledge kita, membiasakan diri, untuk menjadi yang lebih baik, dan yang paling penting adalah, kita harus doa, sama Tuhan, kita menta, teachable spirit, teachable spirit itu, hati yang mau selalu belajar, saya selalu, kalau ketemu orang, saya gak pernah ngomong, saya ini, saya punya ini, 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 gak gak gak, saya selalu, menempatkan diri, memposisikan diri saya, berada di bawah, dari lawan bicara saya, kenapa, saya selalu pengen belajar, walaupun bidangnya berbeda, saya ketemu dokter, ketemu apa, saya selalu pengen lebih belajar, kenapa, Tuhan itu pasti menciptakan, setiap manusia unik, dengan kelebihan, dan kekurangan masing-masing, yang saya pengen belajar apa, kelebihannya, saya pengen tahu, kelemahannya, untuk, saya belajar, oh berarti saya harus, memperbaiki diri saya, saya gak boleh kayak gini nih, saya gak boleh kayak gini nih, oh orang itu hebat ya, kenapa bisa hebat, oh, ya ya ya, ternyata dia disiplin orangnya, dia bangun dari jam 5 pagi, dia udah melakukan, ini ini ini, oh ya ya ya, habit orang sukses itu seperti apa, oh habitnya kayak gini, gini, cara berpikirnya seperti ini, seperti ini, saya itu belajar terus, belajar, 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 lihat profesi setiap, di dunia kerja sekuler, profesi orang beda-beda, saya sangat belajar, saya sejujurnya merakukan, dokter yang gendut sebenarnya, maaf, profesinya dokter, kenapa, harusnya dokter itu kan ngerti tentang kesehatan, harusnya dia menjaga kesehatan dia, harusnya ketika saya datang ke sekolah, dengan lihat guru olahraga, dia tuh badannya ototnya keker banget, kenapa, itu namanya guru olahraga, dia ngajar anak-anaknya tentang olahraga, tentang kesehatan, tapi relate dengan real life-nya, dia melakukan apa, saya juga menjaga kesehatan, kalau saya pengen dikenal sebagai pengusaha, yang memberkati orang, tapi saya pengen bilang juga, saya pengusaha yang hidup sehat, saya harus bangun daily life-nya, day by day, saya juga tetap hidup sehat, gak mungkin banget, saya harus ngomong, saya hidup sehat, tapi masih makan gorengan, masih minum manis, segala macam, perlu gak, boleh gak? boleh, sesekali, tapi harus kontrol, behave, itu yang paling penting, kita tetap mau belajar, punya teachable spirit, belajar dari orang, terus, terus belajar, hati yang haus, pengen belajar, pengen belajar, pengen lebih, pengen lebih, itu penting, disini saya sangat suka, quotes dengan, perubahan baik, perubahan yang baik, 1% per hari, saya ambil angka 55%, kenapa saya sangat suka, angka 5, karena angka 5 berbicara tentang, anugerah hidup saya, penuh dengan anugerah Tuhan, 1% perubahan baik, dalam hidup kita, artinya apa sih? saya hidup sehat, masih kadang-kadang makan goreng kan gak? makan, jujur pengakuan dosa apa, tadi di bawah saya makan, rovel, masih, masih gak? masih, tapi, besoknya, jaga lagi gak? jaga lagi, belajar mau berubah gak? belajar mau berubah, saya masih sering marah-marah, hari ini, saya lagi marah, berarti, kamu jelek gak? enggak, besok, belajar lagi, jangan marah, 1% aja perubahan baik, dalam hidup kita, 1%, gak banyak, gak dituntut banyak, dikit, dikit, sedikit, sedikit, lama-lama, jadi, bukit, perubahan kecil, 1% sehari aja, kalau 1 tahun, jadi, 365%, dasyat gak? dasyat, ada beberapa orang, kemarin ketemu saya, kayak Kau Adi, wah kurus banget ya, ketemu saya, kurus banget ya, saya ngejaganya tuh, dari awal tahun, gak awal tahun juga sih, saya, mulai olahraga, hidup, belajar hidup sehat, dari Juni, bulan Juni, saya belajar, 1% dari lari aja, 3 menit udah ngos-ngosan, gak kuat, sekarang naik, jadi 5 menit, bisa 10 menit bisa, 30 menit bisa, tapi mulai dari mana? small step, 1% aja, jaga makan, harus minum air putih yang banyak, 1% aja, sekarang Juni, 3 bulan, udah, misalkan, udah 3 bulan, udah 90%, 1% sehari, itu sangat-sangat penting, oke, next, next, ini, yang saya bilang, ini roadmapnya, saya yang share, yang terakhir adalah, commitment, dan konsisten, apa yang kita udah, ambil, keputusan apa yang kita udah ambil, itu kita harus commit, dan kita harus konsisten, yang tadi saya share, 1% sehari aja, itu berbicara tentang apa sih, commitment kita menjalankan, dan konsisten, kalau di kehidupan gereja, siapa yang masih sering baca Alkitab bolong-bolong, kenapa? karena saya paksain hidup saya, harus baca Alkitab banyak, harus baca 10 pasal, harus baca 5 pasal, enggak, 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 coba, latih dari, 1 pasal aja sehari, tapi apa, konsisten, sehari, 1 pasal sehari, daripada orang yang baca bolong-bolong, ah, hari ini 5 pasal, besok nggak baca, besoknya nggak baca lagi, besoknya nggak baca lagi, besoknya 10 pasal, habis itu 1 bulan nggak baca Alkitab lagi, lebih baik mana daripada 1 orang yang ngambil komitmen dan konsisten, baca Alkitab sehari 1 pasal aja, hasilnya pasti akan jadi lebih luar biasa, yang orang komit, punya komitmen, dan punya konsistensi, itu, jadi, roadmap-nya adalah 1, tetap basic-nya adalah Tuhan, kita harus perbaiki, hati kita, hati kita harus minta Tuhan ubahin hidup kita dengan hati kita, selalu bergantung kepada Tuhan, minta hati Yesus ada yang ada dalam hidup kita, setelah itu, what next? Next, yang kedua step-nya adalah, simple, kita tahu remak tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita, setiap orang berbeda, tiap orang masing-masing berbeda, tidak ada namanya, oh, kecil, oh, cuma tukang masak, enggak, 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 kita, jemaat Tuhan, itu tuh, bagaikan tubuh kan, kita kan tubuh Kristus kan, ada yang bagiannya cuma, kelingking, tapi itu tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita, enggak selalu harus muluk-muluk, tapi kita harus nangkap tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita tuh apa, kita harus tahu visi Tuhan dalam hidup kita apa, next-nya adalah misinya, kita tetap harus kerjakan bagian kita, progresnya day by day-nya seperti apa, kita harus punya planning-planning di hidup kita seperti apa, achievement-achievement seperti apa, ambisius penting enggak, ambisius penting, buat hidup kita, tapi ambisi kita, planning-planning hidup kita itu, jangan jadikan patokan hidup kita, kalau ambisi jadi patokan hidup kita, nanti kita jadinya, punya motivasi hati yang salah, ambisi itu jadikan motivasi hidup kita, yang ketiga, yang keempat adalah, commitment dan konsisten, kita harus commit, kita harus konsisten dalam menjalannya, yang seperti yang tadi saya share, saya dulu salah, saya punya dua hal, saya punya waktu, saya punya otak dan tenaga, harusnya nomor satu, saya punya Tuhan, setelah itu saya punya waktu, punya otak dan punya tenaga, sebenarnya saya belajar dari apa yang sudah dari lama Pak Petrus Hadi itu sudah ajarin ke kita, next, ini masih ingat ya Pak, baik, perkenan, sempurna, ini salah nih, kebalik nih, sempurna harusnya ada di titik paling dalam nih, perkenan kedua, baik itu paling luar, kebalik, jadi ayatnya adalah di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi yang pertama apa, carilah dulu kerajaan Allah, basicnya adalah, fundamentalnya adalah apa, tetap balik lagi Tuhan, dalam hidup kita, nextnya apa, dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, ini rahasia Tuhan yang paling luar biasa sebenarnya, pertama, carilah dahulu kerajaan Allah, kita beresi hidup kita di hadapan Tuhan, kita carilah dulu kerajaan Allah, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, nextnya apa, dan kebenarannya, kebenarannya itu berbicara tentang misi Tuhan dalam hidup kita, semua Alkitab mengajarkan hal-hal yang baik, Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, kita harus disiplin, kita harus rajin, banyak perumpamaan di Alkitab yang mengajarkan hal-hal yang kebaikan, tapi kita sudah apa, begitu baca Alkitab, bacaannya sudah males, baca Alkitab supaya apa, supaya bisa tidur, kenapa, kalau kita baca Alkitab, akan apa, ngantuk, nah itu, motivasi hatinya sudah salah dulu, jadi kita tidak bisa nangkep secara clear apa yang dari Tuhan, padahal Tuhan sudah ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena di Alkitab ngomong, Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ingat ya, percaya kepada Tuhan, balik lagi fundamentalnya apa, Tuhan, ayatnya berkata, jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan, basicnya lagi fundamentalnya firman Tuhan, dan kamu benar-benar adalah murid Tuhan, sebenarnya kita itu, kalau bahasa saya, kita itu adalah representatif dari kerajaan Allah, makanya Tuhan pengen kita punya karakter Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, namanya anak itu mencerminkan dari orang tuanya, namanya anak, namanya murid itu, murid itu representatif dari gurunya, gak mungkin gurunya chef, anaknya jadi balet, gak mungkin, udah gak relate, gak relevan banget, namanya gurunya udah chef, muridnya pasti apa, tukang masak, jago, burunya aja, tukang masak, jadi, jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, akan memerdekakan kamu, selain visi yang dari Tuhan, remah-rema dari Tuhan, nextnya apa, kita harus cari kebenarannya seperti apa, kebenarannya kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa saya, how to-nya, yang tadi kita ngomong tentang misinya, tentang progres dalam hidup kita, tentang kedisiplinan, itu seperti apa, kebenarannya seperti apa, karena kalau begitu kita tahu, misalnya gini, saya sangat gemes sebenarnya, karena harusnya kita yang udah percaya sama Tuhan, kita serahkan hidup kita kebenar-benar sama Tuhan, kita tuh udah dibilang firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkati, kalau gitu, harusnya kita udah gak perlu takut lagi, gak perlu khawatir, tentang kehidupan finansial sehari-hari kita, itu tolong pak, kalau ada salah tolong dikoreksi, karena saya bukan sekolah dari Alkitab, teman saya yang dapet rema dari Tuhan kayak gini, harusnya kita kalau udah hidup kita berbalik kepada Tuhan, kita jadi murid-murid Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan janji apa, Tuhan tuh janji hidup kita tuh diberkati, untuk apa, kita jadi berkat, harusnya kita udah gak pusing tentang kehidupan daily life-nya, tentang finansial, aduh besok gimana ya, ini gimana, harusnya udah gak, udah gak mengingat-ingat ini tuh, tapi, mungkin Stephen Timothy pernah ngajar disini tentang finansial, segala macem, karena beliau sekolahnya disitu, manajemen bisnis, tapi kita tidak mengerti how to manage dalam hal finansial, makanya terus tuh bergulir, dari gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, kenapa? kita tidak tahu kebenarannya, ketika kita tahu kebenarannya, tentang finansial yang benar, di hadapan finansial secara general, dan di hadapan Tuhan tentunya, harusnya kita hidup kita Tuhan bilang apa? kebenaran itu akan memerdekakan, setelah kita tahu tentang finansial yang benar, manajemen gimana, kita tahu tentang optimize dalam hidup kita, mengembangkan hidup kita seperti apa, kita tahu kebenarannya, harusnya kita udah hidup merdeka, ini saya berdoa Bapak Ibu sekalian, benar-benar menangkap yang dari Tuhan, ini tuh kunci kerajaan surga yang luar biasa, kalau kita cari kerajaan Tuhan, kita hidup kita berbalik ke Tuhan, dan kita cari apa? kebenarannya, how to-nya, skill-nya, knowledge-nya, kedisiplinan kita, karakter kita diperbaharui, kita memperbaiki karakter kita, kita tahu cara manage hidup kita, itu akan luar biasa, ini yang saya berdoa, dan saya Tuhan pengen sharekan dalam melewat hidup saya, dan saya pengen share ini ke Bapak Ibu, kakak, adik semua, ini sangat-sangat luar biasa, dan ini fundamental firman Tuhan, basic yang Tuhan taruh dalam hidup saya, sampai saya jadi seperti sekarang, saya sudah sukses belum? belum, perjalanan saya masih jauh, saya sudah berhasil belum? kategori berhasil tuh macam-macam, menurut saya, saya masih jauh, harus banyak belajar, tapi kalau saya ada berada di titik ini, Tuhan bukakan kebenarannya, Tuhan ajarin lewat hidup saya, saya bisa, saya yakin dengan sangat, Bapak Ibu semua, yang ada di tempat ini, walaupun yang live streaming, melihat video ini, pasti jauh lebih bisa dari saya, ada amin? amin, karena ini yang Tuhan ajarkan lewat hidup saya, sekian, terima kasih, ada Cianin, Ibu Anin, ada Ibu Meta, oke Ibu Anin, saya, pengen, buka sesi tanya jawab, untuk lebih detailnya, karena, yang saya, taruh poin-poin itu adalah general, basicnya, cuman kalau, mau ada pertanyaan, boleh sekali, oke sekali lagi, untuk yang di online, yang mau bertanya, tadi sudah dikirim, melalui, grup SDTS, untuk peserta bisa buka, kirim pertanyaannya, saya nanti akan bacakan, untuk yang Bapak Ibu disini, ada yang mau tanya, langsung, boleh angkat tangan, kebiasaan ini ya, kalau langsung tanya, malu, jadi mungkin, Kak Ruth, bisa tolong saya, kasih aja dulu, kertas, tapi tolong, segera ditulis, segera saya bacakan pertanyaannya, tidak perlu ditulis nama, tapi silahkan, bisa di, bagikan dulu, saya duluan aja yang tanya, malu bertanya, sesat di jalan loh, iya betul, jadi muter-muter, gimana, saya bukan, saya lagi, saya bukan orang yang hebat banget, gini-gini, cuman, saya akan share, melalui pengalaman hidup saya, bersama Tuhan, dan apa yang saya udah alamin, di dalam dunia, profesional kerja, itu seperti apa, bukan berarti, saya udah sukses banget, gini-gini, saya masih perlu banyak belajar, cuman, saya pengen share, berbagi aja, dengan bapak, ibu, kakak, adik, semua disini, boleh bertanya tentang bisnis, gimana memulai, gimana survive, mungkin yang udah punya bisnis, tapi lagi down, karena pandemi, gimana sih survive, gimana sih, kalau minus, gitu ya, omsetnya, atau apa, bisa ditanya, juga, gak harus yang rohani, tapi bisa soal profesional, soal bisnis, saya dulu, saya akan tanya ke Pak Karel ya, Pak Karel, apa motivasi awal, sampai Pak Karel tuh, mau pindah ke Jakarta, mau kerja keras, apakah murni karena uang, atau ada motivasi lain, untuk memulai semua itu, yang dialami sama Pak Karel? Saya harus jawab jujur ya, saya jawab jujur, motivasi dasar saya, semua karena uang, karena, yang tadi saya cerita, basic saya dari keluarga, yang bukan mampu, bukan berkecukupan, bahkan, ada hutang, segala macam, itu yang membuat saya, sejujurnya, saya mau nonton, gak bisa, saya mau makan ini, mikir, ini mikir, itu yang membuat saya, dan saya pada waktu itu sakit, jadi biaya obat, segala macam, kan lumayan ya, jadi itu yang membuat saya, daripada saya diem, nanti endingnya akan mati, ini, sorry ya, dalam saya bahasa, ini, akan mati, lebih baik, saya maju perang, mati ya, at least saya ada usahanya lah, daripada saya duduk, diem di rumah, meratapi nasib, tiap hari saya di rumah, cuma lihat Youtube, nggak jelas, yaudah, get nothing juga, nggak dapet apa-apa, nggak berkembang, nggak bertumbuh, sakitnya, ya gitu-gitu aja, yaudah, jujur, motivasi saya, karena uang. Oke, nah, mungkin kan, mungkin buat sebagian kita, motivasi uang, aduh, nggak rohani banget, gitu ya, tapi, saya mau tanya lagi sama Pak Karl, dalam perjalanan tadi, dengan motivasi uang, dan semua, dalam perjalanan itu, akhirnya, Tuhan, atau Pak Karl, tersadar nggak, apa sih motivasi yang bener, sebenarnya, untuk aku ini, masuk dalam bisnis, jadi pengusaha. Oke, itu dalam, dalam, nggak, nggak rohani banget, dalam hal dunia, tadi ditanyakan, apakah motivasinya karena uang, atau bukan? Yes, of course, karena uang, tapi, yang tadi saya udah, sempet, sharing, nggak bisa dipungkiri, hati kecil saya itu, Tuhan tetap pegang, saya nggak sadar, tentang, nubuatan, janji-janji Tuhan, visi Tuhan, yang ilah itu, saya jadi, pengusaha, jadi, berjalan dalam profesi bisnis, itu saya nggak sadar, cuman, karena saya, terus mencoba, memiliki kehidupan, bergaul karib dengan Tuhan, saya, terus, saya mencoba, melibatkan, Tuhan, dalam setiap, keputusan, dan apa yang saya, ambil, saya selalu doa, satu hal, Tuhan, walaupun saya nggak rohani-rohani banget, Tuhan, saya mau jalanin ini, saya dapat, tawaran, kerjaan ini, saya nggak bisa dengar, apa kata Tuhan, Tuhan, jangan ambil, atau ambil, atau, nah, ambil, nanti kamu akan diberkati, saya nggak dengar suara Tuhan itu, tapi saya selalu doa, kalau memang bukan dari Tuhan, tolong gagalkan, gimana pun caranya, Tuhan pasti punya banyak cara, untuk menggagalkan, tapi kalau emang, dari Tuhan, Tuhan tolong pimpin hidup saya, supaya saya tidak keluar, jauh dari apa yang, jalurnya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, itu fundamentalnya tetap, ada Tuhannya, saya selalu doa gitu, saya selalu doa, apapun itu, rohani, maupun nggak rohani, saya selalu doa, kalau bukan dari Tuhan, tolong gagalkan, tapi kalau dari Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan membuat, semuanya itu berhasil, Pak Karel, terima kasih untuk jawabannya, selanjutnya, tadi kan Pak Karel, sempat bahas ya, punya utang sampai, 500 juta, betul ya Pak? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah, tadi belum diceritain kan, apakah itu sudah lunas, yang kedua, bagaimana perjalanannya itu, sampai lunas, short aja, short story lah, bocoran, bocoran. yang tadi utang saya, 500 juta itu, modal usaha, jadi, pertama kali saya memulai bisnis, modal usaha, tapi di luar, utang keluarga saya, jadi, ya puji Tuhan, sudah lunas, secara, ya dalam, saya kerja keras, selama setahun, dua tahun itu, ada hasil, ada, yang saya bilang, tapi saya masih memakai, kekuatan saya, masih pakai diri saya sendiri, ego, semua, makanya, kerja keras itu, tidak akan mengkhianati hasil, harusnya, tapi, Tuhan, firman Tuhan bilang, kerja keras, usaha, susah payahmu, itu, tidak akan membuat, kaya, tapi, ya, karena berkat Tuhan itu, yang menjadikan kita itu kaya, dan sekali lagi, kaya itu, bukan, bukan mengenai, berapa banyak uang saudara yang punya, berapa banyak aset saudara yang Anda punya, tapi, kalau kekayaan itu, sebenarnya ada di mana, pikiran dan hati kita, kalau kita, kaya, kita penuhin pikiran kita, hati kita dengan Tuhan, kita penuhin pikiran kita, dengan hati kita, dengan knowledge, knowledge yang kita tahu, nanti otomatis, value hidup kita itu, akan semakin naik, value hidup kita itu, akan semakin naik, contoh, orang sekolah dari TK, diajarinnya apa, ya, dari basic TK, ketika dia sudah naik SD, dia belajar naik SD, itu akan terus naik, demikian juga, dan setiap kali, kita menjalani hidup itu, kan ada ujiannya, kaya kita SD, kita lulus gak, bisa naik kelas gak, ke SMP, pasti ada ujiannya, itu yang membuat value kita, akan terus naik, kalau kita penuhi hidup kita, dengan Tuhan, dan penuhin hidup kita, dengan skill, dengan knowledge, dengan, mau belajar banyak, apapun itu, kebenarannya seperti apa, itu yang membuat value hidup kita, akan terus naik, gak bisa semuanya, kita ngomong, kaya uang, kaya aset, kaya perusahaan apa, value hidup seseorang, itu yang menjadikan kaya, patokannya gitu. Oke, terima kasih Pak Karel, sebentar, tadi yang sudah dibagi kertas, mungkin Kak Ruth, bisa ambil lagi, disortir dulu, sebelum diberi ke saya, terus ada yang japri ke saya, juga boleh, yang tahu nomor saya, boleh langsung japri, kasih pertanyaan, juga boleh, ini sudah ada yang masuk, sambil saya bacakan ini, Kak Ruth sekalian, bisa ambil pertanyaannya, dan bisa disortir, untuk diberikan ke saya. Selanjutnya Pak Karel, ada yang bertanya, tips memilih partner bisnis Pak, gimana Pak? Tips memilih partner bisnis, tips yang pertama, carilah partner-partner bisnis kita, dengan memiliki visi dan misi, di hidup kita yang sama. Contoh, contoh, saya pengen buka, kedai kopi, saya pengen bikin coffee shop, saya tahu nih, mengenai kopi, saya belajar mengenai kopi, tapi, partner bisnis saya, gak ngerti sama sekali, tentang kopi, menurut saya, jangan, jangan jadiin partner bisnis, kecuali beda, ketika kita ngomongnya, partner bisnis, dalam hal, emang benar-benar, real kerja, ikut, mengerjakan, sampai, manajemennya, juga diikut kerja, atau, sebagai, cuma investor, beda, kalau mengenai, partner bisnis, itu, kita kerja bareng, kita juga, memikirkan semuanya bareng, dan, input-inputnya juga bareng semua, tapi, pasti, of course, ada struktural, organisasinya yang jelas, siapa bagian apa, bagian apa, bagian apa, beda, ketika kita ngomong investor, investor hanya, nanam modal, taruh duit, kita yang mengerjakan, tapi, of course, sekarang gini, Cianin, saya lihat Cianin, Ibu Anin, itu, pengen, buka kopi, kedai kopi, gini, 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 tapi, saya lihat, Cianin, itu, gak minum kopi, Cianin, aja, gak tahu, biji kopi, Arabica, atau Robusta, Cianin, saya belum pernah lihat, Cianin, itu punya bisnis background, dari FNB, saya sebagai investor, mau gak, berani gak invest, kayaknya, enggak deh, berarti, apa, Cianin harus bangun value, Cianin, untuk bisa sampai ke sana, sama dengan hal, orang memilih partner bisnis, partner bisnis itu, cari, value-value orang, kayaknya, ini bisa sama-sama, diajak terbang deh, jangan cari partner bisnis, yang, kita lagi udah mau terbang, cari partner bisnisnya, yang cuma mau jalan, santai, kayaknya, lebih baik, mungkin bukan, waktu yang tepat, untuk dijadikan partner bisnis, mungkin nanti ada, another time, untuk kesempatan, untuk jadi partner bisnis, jadi, carilah partner bisnis, yang punya value, misi, dan visi, yang sama, bahkan lebih, kalau lebih, bisa lebih, bahkan lebih, ajaib lagi, semoga itu cukup menjawab ya, selanjutnya, ini sudah banyak pertanyaan masuk, dari Ibu Mira, Jakarta, yang pertama, ada tiga pertanyaan, dari Ibu Mira, kalau hampir 50 tahun, karakter bisa berubah, atau tidak? Hampir 50 tahun, karakter bisa berubah, atau tidak? Saya balik tanya, yang saya mau tanyakan adalah, hampir 50 tahun, Anda mau berubah, atau tidak? Bukan bisa berubah, atau tidak? Bisa? Bisa, tapi pertanyaannya, mau atau enggak? Yang tadi saya share, berubah itu, tidak perlu masif, berubah itu, tidak perlu, langsung kelihatan, berubah itu, perlu step by step, satu persen saja, sehari di Youtube kita, getting better, merubah karakter kita, satu persen lagi, satu persen lagi, dalam waktu setahun, 365 persen perubahan, dalam Youtube kita, tapi pertanyaannya, saya lagi, kita mau atau tidak, dan kita mau, komitmen dengan perubahan kita, dan konsisten atau tidak? Jadi, pertanyaannya saya balik tanya, apakah Anda mau, mau, untuk merubah karakter Anda, kalau mau, bagaimana, konsisten dan komitmen, dengan perubahan, yang akan Anda lakukan? Oke, semoga menjawab. Selanjutnya, dari Ibu Mira juga, bagaimana cara Pak Karel, menghilangkan, cintakan uang itu, dan diarahkan kemana? oh, mungkin, diarahkan kemana, maksudnya? Mungkin motivasinya, motivasinya, ngalihnya gimana nih, gitu, cintakan uang, ngilanginnya, tentu, tidak semudah, yang saya omongin, kalau semudah itu, aduh, kayaknya, luar biasa gitu, cuman, tidak semudah itu, tapi, saya belajar satu hal, yaitu apa, saya, menanamkan diri saya, bukan, kacamatanya, bukan tentang uang lagi, kacamata saya, saya pakai, melalui value, beda, saya tidak, more to money, tapi lebih, more to value, saya gak peduli, Bapak Ibu, dari background keluarga, seperti apa, saya gak peduli, Bapak Ibu, punya harta sebanyak apa, tapi, kalau value, kehidupannya gak ada, menurut saya, kurang relevan nih, jadi, value itu, berbicara tentang apa, yang tadi, karakter, skill kita, pengetahuannya gimana, pembawaan dirinya apa, itu yang menentukan value kita, jadi, lebih mindsetnya, lebih, bukan ke uang, lebih ke value, nanti lama-lama, itu akan shifting sendiri tuh, karena kenapa, kita lihatnya bukan karena uang lagi, kita lihatnya karena, oh value orang tersebut, luar biasa ya, dia disiplin sekali, mengenai menjaga kesehatan, oh value-nya luar biasa ya, dia disiplin banget, manage waktu, seperti itu, oke, selanjutnya pak, dari pak Luki, Purwodadi, pak saya mau bertanya, bagaimana cara untuk memulai usaha online, yang kedua, saya mau tanya untuk usaha franchise, apa yang perlu dipelajari, jadi yang satu, usaha online, yang kedua, usaha franchise, semua itu bagaimana, apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu dipersiapkan, good question, membahas tentang online, online itu, kita sekarang udah hidup di era digital, semua serba online, balik lagi, saya bertanya ke bapak, kalau bagaimana cara kita berbisnis online, bapak sudah tahu belum, knowledge-nya tentang online itu seperti apa, kalau online itu bukan, di era digital, bukan mengenai produknya, bukan, of course value produk itu penting, of course, tapi, but how kita manage di dunia online, dunia online itu berarti, kita ngomong tentang digital marketing, digital marketing itu apa, sangat luas, pembahasannya bisa, dalam dan, berjam-jam, karena digital marketing itu sangat luas, ada namanya SEO, ada SEM, ada tentang email, push notification, ada landing page, banyak, ada social media, social media ads, ada, tentang hal ads yang organik, dengan paid ads, seperti apa, banyak, luas sekali, kalau saran saya untuk memilih bisnis online, pertama apa, coba deh, nyemplung ke komunitas, dan, belajar, mulai belajar tentang online itu apa, banyak buku yang menjelaskan tentang online itu apa, dengan banyak buku, dan video-video di YouTube, secara gratis, kita bisa tonton, belajar, menjelaskan tentang dunia digital itu seperti apa, dunia marketing itu seperti apa, jadi, itu, udah masuknya, ranahnya lebih ke knowledge, kalau saya jelaskan di sini, kasihan pertanyaan lain, yang kedua, franchise, apa yang perlu dibelajari, oke, kalau franchise, it's all about system management, kalau saya punya brand A, saya punya perusahaan A, saya mau franchise-in perusahaan saya, it's all about system management, saya harus punya sistem management yang sangat kuat, dan proper, kenapa? kalau produk saya bagus, begitu saya jual franchise-nya ke Ibu Anin, tapi saya tidak bisa mendelegasikan sistem saya, saya tidak bisa copy paste sistem management saya ke Ibu Anin, kasihan tuh Ibu Anin, akan bingung, jadi kalau mengenai franchise, dari mother brand-nya, brand pertamanya, itu harus pelajari betul, invest, dalam hal system management, IT support-nya seperti apa, IT system management-nya seperti apa, oh gampang tinggal klik, dan itu yang dikerjakan banyak dunia digital ke, kayak Tokped, Shopee, online semua, mereka punya sistem yang sangat bagus, kalau Bapak Ibu lihat, banyak perusahaan, kayak misalkan kita lihat, banyak di, misalkan apa ya, copy kenangan, lagi booming, copy kenangan, copy suit, itu apa, it's all about system management, copy-nya mah itu-itu aja, sama, same, tapi gimana cara dia copy paste, sistem management dia yang udah punya, ke franchisor-franchisor di bawah itu, di kota-kota banyak, supaya apa, memudahkan untuk, transport, apa namanya, bahan bakunya seperti apa, packaging-nya gimana, branding-nya harus sama, itu sistem tuh, semuanya, semoga menjawab, jadi all about system management, harus bisa delegasi, ke franchisor bawahnya, harus tepat, dan konsisten, oke, terima kasih Pak Karol, selanjutnya lagi, dulu Pak Karol kan memulai dengan, hutang, modal ya Pak Karol, ya, kalau begitu, apakah benar, lebih penting, kegigihan kerja keras, daripada modal material, karena terkadang, orang menyerah dulu, ketika melihat kurangnya modal uang, terus, apakah boleh, kalau, untuk memulai usaha itu, sampai, hutang bank, untuk jadi modal usaha, dan bagaimana langkah awalnya, untuk memulai usaha itu, oke, hutang, untuk memulai usaha, boleh enggak, boleh, kalau kita sudah menjalani, bisnis itu, dan kita tahu, bagaimana kita, manage resikonya, kita, dan kita bisa tahu, kita, dapat apa nih, dari ini, kalau kita sudah yakin, kita sudah do research, semuanya, helicopter view, 360 derajat, dari resikonya seperti apa, marketingnya seperti apa, apa yang kita dapat, manajemen sistemnya seperti apa, segala macam, kalau kita benar-benar, yakin, ya, boleh, yang sering sekali terjadi, adalah, hutang itu, dia tidak mengerti, apa yang akan dia lakukan, karena gini, saya mau bisnis, enggak ada duit, udah deh, pinjam aja deh, hutang, tapi, apakah kita benar-benar, mengerti, apa yang kita sedang jalankan, itu, kalau kita enggak ngerti, dengan apa yang kita jalankan, dalam hal bisnis, itu bukan namanya bisnis, itu namanya gambling, itu judi, sebenarnya gitu, apa bedanya judi, sama bisnis, kalau kita, nyemplung di satu bisnis, tapi kita enggak pelajari semuanya, dan kita enggak ngerti bisnis apa, yang kita sedang jalankan, akibatnya apa, mismanagement, kenapa jadi rugi terus, akhirnya apa, tutup, nanti apa, mau mulai suatu usaha lagi, hutang lagi, jadi lebih gede lagi hutangnya, itu yang enggak boleh, hutang itu harusnya untuk, ekspansi, bukan jadi modal utama, saya berani berhutang, karena saya yakin, dan saya tahu, bagian saya yang saya jalankan, dalam membangun sistem, dan manajemen, dan how to sellnya, saya tahu, gimana cara marketingnya, saya tahu, dan saya berani mencoba, ada kemungkinan gagal enggak, banyak kemungkinan gagal, tapi kegagalan itu, kita bisa manage enggak, bisa, makanya ada pelajaran, namanya manajemen resiko, kita manage setiap resiko-resiko, dalam bisnis yang kita sedang berjalan, itu semua ada pelajarannya, ada kursusnya, ada sekolahnya, makanya ada sekolah manajemen bisnis, gimana cara manage bisnis kita, yang sering terjadi adalah, kita lack of knowledge, kita enggak tahu, gimana cara marketingnya, gimana cara kita manage sistemnya, gimana cara kita bisa, gain money dari sini, dari situ, itu yang kita lack of knowledge-nya di situ, jadi kalau kita punya knowledge, kita punya skill, kita punya value, kita tahu, berani, start dari mana, start dari diri kita dulu deh, kita tahu pelajari hidup kita, kita tahu kayak, misalkan saya, jago masak, modal itu enggak selalu uang, kerjasama itu bisa dalam bentuk apapun, contoh, Ibu Anin, karena Ibu Anin jadi moderator hostnya, jadi saya pakai contoh Ibu Anin paling mudah, Ibu Anin membangun satu cafe, Ibu Anin punya skill, knowledge dalam hal modal, dan punya skill, dan punya skill, knowledge dalam hal manajemen, dia tahu tuh, how to mengolah suatu cafe, tapi beliau ini, kurang mengerti dalam hal sistem marketing, online marketing, social media marketing, digital marketing, saya punya kemampuan tersebut, saya enggak punya modal, tapi bagaimana caranya, saya bisa kerjasama dengan Ibu Anin, dengan modal yang saya punya, yaitu apa, kemampuan, skill, knowledge yang saya punya, kita bisa join bisnis, Bu, masalah marketing, masalah digital marketing, selain ke saya, nanti bagi hasilnya seperti ini ya Bu, atau digaji aja Bu, per bulan bayar saya sekian, saya akan jalanin itu semua, bisa enggak? sangat bisa, jadi modal itu enggak perlu melulu uang, start dari mana, dari apa yang kita punya, itu, jadi itu yang sering salah kaprah, orang sampai akhirnya terjerat, gini-gini, kenapa? karena lack of knowledge itu, makanya tadi saya bilang, kita tuh jangan cari musuh, dalam era sekarang tuh, semua tuh teman, semua tuh partner, ada setiap individu kita, kita memiliki, kelebihan-kelebihan masing-masing, saya kelebihan manajemen, Ibu Anin kelebihan, dalam hal marketing, Pak Vincent punya kelebihan, dalam hal modal, bisa enggak jadi satu? bisa enggak berhasil? bisa, karena kenapa? setiap individu punya skill, knowledge, yang cukup dalam bidangnya masing-masing, itu yang membuat satu kekuatan, satu sinergi, jadi, bisa doing well, gitu. Oke, selanjutnya Pak Karol, mau tanya, bisnis apa dengan modal kecil, tapi bisa survive di masa pandemik? bisnis apa dalam modal kecil, bisa survive dalam masa pandemik? Balik lagi, yang saya mau tanya, Ibu punyanya apa? Bapak punyanya apa? Balik lagi seperti itu, coba, kita sebenarnya udah dapat pelajarannya, dari Pak Armahum, Pak Petrus Agung, yaitu apa? Survey and mapping, kita tahu dulu nih, kemampuan kita apa, skill kita apa, kalau kita punya skill yang cukup, kemampuan saya dalam bidang masak, ya kenapa gak coba dari masakan itu, masak itu gak selalu Chinese food, Italian food, Western, kalau kita, saya cuma bisa masak nasi goreng, saya akan kerjakan nasi goreng, tapi, make sure, best of the best, dari nasi goreng yang lain, start from small gak? Yes, mulai apa? dari hidup kita dulu, kita punya kelebihan, Tuhan kasih kepercayaan kita, kelebihannya dalam bidang apa, saya sukanya apa? Mulai dari situ, gak perlu yang besar-besar. Oke, tiga pertanyaan terakhir, bagaimana, menghadapi persaingan yang tidak sehat, pesaing kita itu misal banting harga, jelek-jelekin kita, bagaimana menghadapi persaingan yang tidak sehat? Bagaimana menghadapi persaingan yang tidak sehat, kompetitor kita, menjelek-jelekan kita, jangan kemakan Pak, jangan kemakan Bu, kenapa? Kalian punya value, kalian sudah yakin dengan, apa yang kalian jual, itu kuncinya, walaupun badai mau sekencang apa di sekitar kita, kalau kita berpegang teguh dengan value kita, tetap konsisten, dan kita tahu produk yang kita, tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu, sudah bagus, orang lain nantinya, akan melihat, akan membanding-bandingkan sendiri kok, contoh, ibu Anin punya cuci mobil, saya juga punya cuci mobil, saya selalu menjelekkan-jelekkan, saya menjelek-jelekkan cuci mobilnya ibu Anin, ke customer saya, ke klien-klien saya, tapi, in real life, ibu Anin jauh lebih bagus daripada saya, ibu Anin mah gak perlu takut, kenapa? terbukti kok, itu nanti, by the time, orang akan melihat sendiri, oh ternyata value dari ibu Anin, emang jauh lebih bagus, berarti yang saya omongin itu, ya saya menjelek-jelekkan, kalau namanya kompetitor, itu harusnya, perangnya apa? perang value, apa yang saya punya, ibu Anin punya, bedanya apa sih? seperti itu, sama-sama jualan hotel, sama-sama jualan view, jual tempat tinggal, bedanya apa? value lebihnya apa? added value-nya apa? oh ternyata, ibu Anin lebih ramah, lebih fast response, kalau saya, slow response, otomatis orang akan males gak? akan males, nanti akan pindah ke ibu Anin gak? betul, kenapa? ibu Anin punya added value yang lebih, balik lagi ke mana? ke value, kalau kita di jelek-jelekkan, kita itu artinya, kita perlu intropeksi diri, kita lihat, apakah bisnis kita sudah cukup baik, cukup punya value, atau tidak, itu yang menjadi tolak ukur. oke, bagaimana cara kita tahu, apa visi Tuhan, dan cara kita merubah, cara berpikir kita, yang lama, menjadi yang baru. oke, dengan guidance yang tadi saya sudah share, bagaimana cara, mengerti visi Tuhan, sebenarnya, Tuhan gak ngomong jelas audible, kayak saya, saya gak tahu, ternyata Tuhan mau jadiin saya, jadi, seorang entrepreneur yang, memberkati orang lain, saya gak tahu, by the time, saya jalanin day by day-nya, oh ternyata saya tahu, tapi, dari dulu, saya suka bisnis gak? saya suka bisnis, saya ingat banget, saya, belajar mulai bisnis itu, dari apa? jualin handphone-nya, ko Adi, waktu itu, mesin Nokia apa, ingat banget, harganya berapa? 850 ribu, atau 900 ribu, jualin kemana? ke om saya, ingat banget, atau ko Adi yang beli, saya lupa, itu belajar, tapi, dari kecil itu, ternyata, sudah kelihatan gak? saya suka bisnis, sudah kelihatan, saya mau mulai mencoba bisnis, dari apa? uang 100 ribu, di kantong saya, saya naik motor saya, Mio, dari Jogja, eh, dari Temanggung, ke Jogja, bayar bensinnya 20 ribu, sisa 80 ribu, saya beliin, satu lembar kulit, untuk dijadikan apa? sabuk profetik, pada waktu itu, start dari small, tapi, saya tahu gak, passion saya di bisnis, saya gak ngerti, kalau itu tuh passion saya, tapi, saya tahu, saya tuh suka, dagang, nah, mulai dari apa? Anda sukanya apa? dan, Anda suka apa? Anda, kepingin jadi orang seperti apa? makanya, tetap, kita, harus punya, dream board, kita punya, cita-cita, kita punya tujuan, yang besar, mimpi yang besar, untuk apa? itu, guidance kita tuh, dan doa, Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, tolong gagalkan, nanti, kalau kita berserah ke Tuhan, dan kita menjalankan bagian kita, percaya, Tuhan pasti bukain jalan, Tuhan arahin tuh, nantinya, jangan kesini, kesini aja, jangan kesini, kesini aja, nanti, mungkin pada waktu kita ngejalaninnya, kita gak tahu, tapi nanti, kita akan tahu, semua jalan Tuhan, waktu Tuhan itu, paling terbaik, dalam hidup kita, Amen, terakhir, ini boleh dijawab, atau tidak Pak Karol, pertanyaannya, kan tadi Pak Karol, sudah menjelasin proses, semuanya, nah yang belum, pada tahu nih, Pak Karol nih, sekarang ini ada yang tanya, beneran tapi ya, bukan saya, Pak Karol, sekarang kerjanya apa sih, dan kehidupan sekarang gimana, ini closing ya, cerita dari Pak Karol, jika Pak Karol, berkenan cerita ke kami, gitu ya, waduh, kehidupan sekarang gimana, maksudnya apa tuh, ini yang tanya, bagaimana nih, saya kurang paham, mungkin gimana sekarang, maksudnya, dulu sakit, apa, sekarang saya sedang, menjalani, mindset saya, aiming saya sekarang, short term planning saya, adalah hidup sehat dulu, saya pengen, tetap berjalan hidup sehat, karena kenapa, saya masih ada sakit, diabetes, saya tiap hari harus untik, sehari sehari 4 kali, dan saya harus jaga kesehatan, itu dulu sih, kalau hidup saya, pengen saya hidup sehat, dengan apa, olahraga rutin, jaga makanan, harus nambah ilmu, tentang kesehatan, nutrisi, itu penting, eh ternyata, makan telur putih itu, sehat loh, eh ternyata, ini gak boleh loh, buat tubuh, eh ternyata kayak gini loh, ternyata kayak gitu loh, eh ternyata, satu biji nastar itu, kalorinya udah, 300 kalori loh, misalkan kayak gitu, berarti jangan makan, baik-banyak, berarti kalau misalkan, sehari saya harus, makan kalori, 2000 kalori, saya harus bakarnya berapa, harus gini gini, itu knowledge, cuman yang saya lagi kerjakan, selama kedepan ini, short termnya adalah, tentang kesehatan sih, dan saya lagi, puji Tuhan, Tuhan bukain, jalan-jalan, eh, untuk, arah bisnisnya juga gak ke wellness, jadi semua all about kesehatan, dan spread positivity, saya lagi pengen, setiap bisnis saya, setiap apa yang saya kerjakan, usaha saya, saya pengen, sebarkan, tanamkan, nilai-nilai, yang positif, dan dengan kebaikan, itu aja sih. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.